Korps pengawal revolusi Islam di Iran, Yirgeche, melakukan penyerangan di markas besar mata-mata milik Israel atau Mossad dengan rudal balistik yang ada di Erbil, Irak. Lokasi tersebut rupanya berada di dekat kantor konsulat milik AS Imbas serangan tersebut, kombaran api pun membara di sekitar lokasi sasaran rudal Iran. Inilah penampakan dari serangan rudal balistik Iran yang menghujani wilayah markas mata-mata Israel di Erbil, Irak. Diketahui jarak serangan itu sejauh 1.230 km namun hanya mampu ditempuh dalam 5 menit. Iran mampu menghancurkan markas tersebut hanya dalam waktu 5 menit. Imbas serangan itu kebaran api pun membara di sekitar markas Mossad tersebut. Yirgeche mengklaim telah menargetkan tiga pangkalan Mossad di wilayah tersebut. Sementara itu, dikutip dari Al-Mayadeen, Iran menyerang markas mata-mata itu sebagai respons terhadap pembunuhan yang dilakukan entitas pendudukan Israel terhadap para pemimpin garda revolusi dan poros perlawanan. Markas besar Mossad yang menjadi sasaran adalah pusat pengembangan operasi spionase dan perencanaan operasi teroris di kawasan, terutama terhadap Iran. Di sisi lain, koresponden Al-Mayadeen di Suriah mengaku mendengar suara ledakan yang mengguncang kota Aleppo. Selain itu, dilaporkan pula ada suara ledakan sebanyak tujuh kali di Erbil wilayah Kurdistan. Lokasi markas yang berada di dekat konsulat AS itu membuat sirene di kantor itu pun berbunyi. Para pejabat AS pun mengaku bahwa serangan itu tidak merusak fasilitas dan tidak ada korban jiwa di AS.